Diduga dalam keadaan mabuk, seorang pengemudi atau pemuda yang mengendarai mobil secara ungar-unggaran hingga menabrak gerobak pedagang akhirnya terbalik, usai menabrak tembok pagar. Pembersa inilah video rekaman CCTV, saat mobil yang dikendari oleh seorang pemuda menabrak sebuah gerobak pedagang Kupat Tahu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan kecepatan tinggi, kendaraan itu menabrak gerobak hingga terbalik dan terbakar. Usai menabrak pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun naas mobil menabrak, kemudian menabrak tembok pagar rumah warga hingga terguling. Warga yang kesal memaksa pelaku untuk keluar dari dalam mobilnya. Pelaku pun sempat menjadi sasaran abukan massa yang kesal, namun beruntung bisa diredam oleh warga lainnya. Kasus itu kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Saat ini pengemudi dan barang bukti kendaraan telah diserahkan ke mapol sekta Cimenyang, Poresta, Bandung. Ibu, 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 Ibu. Ya, sudah-sudah kenabrak ke sini, di depan saya. Ya, sudah gitu, mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana, ketemu di sana nabrak Pak. Benteng ya, nabrak benteng. Ya, sudah penjadian itu, saya di sini nggak ikut ke sana, orang-orang berakhir ke sana, ya kurang jelas kesanannya Pak. Nah, ini memang ngeladain-ngeladaini atau apa? Sudah ini? Ya baru beres-beres, baru beres-beres mau ada yang beli satu orang untuk dalam orangnya itu. Nah pelakunya orang sini itu Pak.